Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyesuaikan utang atau beban yang masih harus dibayar Nah ternyata di akhir periode itu ada beberapa beban yang seharusnya sudah dibayar Tetapi belum dibayar karena alasan satu dan lain hal Misalnya contoh ada gaji yang masih harus dibayar atau administrasi bank yang masih harus dibayar Nah bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Ada pun bentuk jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar Nah seperti ini bentuknya Debitnya adalah beban titik-titik, kreditnya adalah utang titik-titik Kalau misalnya yang perlu dibayar itu adalah gaji Yang masih harus dibayar itu adalah gaji Maka debitnya adalah beban gaji, kreditnya adalah utang gaji Kenapa muncul akun utang? Nah karena masih harus dibayar Masih harus dibayar itu kan artinya belum dibayar Nah karena sudah menjadi beban tetapi belum dibayar berarti namanya adalah utang Utang kalau bertambah ada di posisi kredit Kalau misalnya yang belum dibayar itu adalah administrasi bank Maka debitnya adalah beban administrasi bank Kreditnya adalah utang administrasi bank Nah mungkin di soal yang lain ya Di buku catatan lain ada yang menunjukkan bentuknya seperti ini Beban titik-titik kemudian debitnya adalah titik-titik yang masih harus dibayar Nah ini juga betul Kalau misalnya gaji ya gaji Debitnya adalah beban gaji Kreditnya adalah gaji yang masih harus dibayar Nah ini sama ya Gaji yang masih harus dibayar Maknanya sama dengan utang gaji Nah jadi seperti itu jangan bingung Kalau ada yang tanya enaknya pakai mana kak? Nah kalau saya sih enaknya pakai yang pertama yang kreditnya utang Karena pemahamannya langsung faham Oh utang, utang adalah sesuatu kewajiban yang harus dibayar Kadang ada beberapa orang atau pemakai informasi akutansi masih harus mikir Yang masih harus dibayar itu apa maknanya Tapi sih ini nama akun ini terserah Sekali lagi terserah masing-masing perusahaan Mau menggunakan utang gaji atau gaji yang masih harus dibayar itu maknanya sama Nah sekarang tinggal mikir angkanya nih Angkanya sebesar berapa yang ada di sini? Angkanya yaitu sebesar utang yang masih harus dibayar Kita langsung ke contoh soal Soal tipe pertama Oh iya, untuk soal-soal seperti ini berarti Tidak membutuhkan neraca saldo Jadi tidak perlu melihat neraca saldo Sudah bisa langsung mengerjakan ya Contoh soal Beban administrasi bank bulan ini yang belum dibayar Jadi ada beban administrasi bank bulan ini Tapi belum dibayar sebesar 200 ribu Jurnal penyesuaiannya Nah saya munculkan lagi Karena ini adalah beban administrasi bank Maka debitnya tinggal saya isi Menjadi beban administrasi bank Kreditnya adalah utang administrasi bank Angkanya sebesar berapa ya? Sebesar ini yang belum dibayar Sebesar 200 ribu Tinggal saya salin di sini Debitnya 200 ribu Kreditnya 200 ribu Soal tipe yang kedua Tagihan pajak bulan ini yang belum dibayar Sebesar 200 ribu Nah ada pajak bulan ini tapi belum dibayar Berarti kan itu pajaknya beban di bulan ini Maka jurnal penyesuaiannya Nah saya hadirkan kembali Karena itu pajak maka debitnya saya tulis beban pajak Nah kreditnya boleh diisi utang pajak Tapi di sini saya coba menulis dengan gaya yang kedua tadi Yaitu pajak yang masih harus dibayar Sama saja ya Pajak yang masih harus dibayar dengan utang pajak itu sama saja Nah berapa besarannya? Nah ini angkanya sebesar 200 ribu Tinggal kita salin di posisi debit dan posisi kredit Soal tipe yang ketiga Gaji karyawan dibayar setiap hari Sabtu Tanggal 30 November atau akhir bulan jatuh hari Rabu Jika perusahaan memiliki dua karyawan dengan gaji 100 ribu per orang per hari Buatlah jurnal penyesuaiannya Nah untuk soal tipe seperti ini Ini adalah soal untuk beban yang masih harus dibayar ya Jurnal penyesuaiannya bentuknya seperti ini Tinggal debitnya beban gaji Kita isi dengan gaji kreditnya utang gaji Kenapa bisa seperti ini? Karena sebenarnya gaji ini terbagi menjadi dua tahap Jadi dari hari Senin sampai Rabu Senin sampai Rabu itu adalah beban bulan November Senin sampai Rabu beban bulan November Sedangkan selanjutnya Kamis sampai Sabtu Itu adalah beban bulan selanjutnya Atau beban bulan Desember Jadi kita harus mengakui yang beban November dulu Harus diakui di bulan November Walaupun uangnya baru diserahkan di bulan Desember pada hari Sabtu nanti Nah sekarang tinggal kita isi angkanya saja Berapa besarnya? Untuk soal tipe seperti ini Caranya adalah Hitung jumlah karyawannya Kemudian kalikan gaji harian Kemudian kalikan hari tertanggung Apa sih masuk dari hari tertanggung? Hari tertanggung itu adalah hari Di mana Itu merupakan beban bulan yang bersangkutan Nah yang dimaksud disini adalah bulan November Gaji kan baru diberikan setiap hari Sabtu Akhir bulan jatuhnya hari Rabu Berarti hari Senin selasa Rabu Itu adalah masuk di bulan November Seperti itu kan Sedangkan setelah Rabu Yaitu Kamis Jumat Sabtu Itu adalah beban di bulan Desember Tetapi gaji itu baru diberikan di hari Sabtu Baru diberikan semuanya di bulan berikutnya Di Desember Berarti ada beban di bulan November Yang baru diserahkan di bulan Desember Nah berapa besarnya nih? Berarti pada kasus ini Hari tertanggungnya itu adalah Hari efektif Sebelum hari Rabu Yaitu Senin, Selasa, dan Rabu Kalau misalnya ya Kalau misalnya nanti disoal Akhir bulan jatuh hari Kamis Nah misalnya disoal lain Berarti berapa hari tertanggungnya? Berarti dihitungnya mulai Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Berarti 4 hari Jadi seperti itu Jadi kalian amati Gaji itu dibayar setiap hari apa Kemudian akhir bulan itu jatuhnya hari apa Nah seperti itu Jadi ini hari tertanggungnya ada 3 ya Jumlah karyawannya ada 2 Gajinya setiap hari 100 ribu Kita masukkan ke sini 2 karyawan x 100 ribu x 3 hari Maka ketemu 600 ribu Maka posisi debit kita isi dengan 600 ribu Posisi kredit kita isi dengan 600 ribu Nah seperti ini Cara menyesuaikan beban yang masih harus dibayar Atau utang Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir Let's close our program by reciting hamdallah together Alhamdulillahirrobilalamin Semoga pelajaran hari ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!